Para terpidana kasus Vina Cirebon dan Eki mengalami penyiksaan kejam di Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Mereka dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki yang tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun para terpidana tetap tidak mengaku. Enam terpidana dalam sidang peninjauan kembali, PK, jelasnya mengalami penyiksaan yang cukup kejam dari oknum-oknum penyidik. Titin yang pada sidang hari Rabu, 25 September 2024, dihadirkan sebagai saksi tak kuasa membendung air matanya. Titin juga memaparkan bukti-bukti penganyayaan yang dialami oleh para terpidana. Adapun, dengan air mata yang terus mengalir, Titin mengakhiri kesaksiannya dengan harapan agar keadilan bisa ditegakkan. Lalu keenam terpidana yang telah menderita ini bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Jangan lalu tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.